Intro Dalam pelantikannya sebagai Ketua Karang Taruna, WLM mengungkapkan, Karang Taruna tetap pada jalur independen yang merupakan mitra pemerintah merealisasikan program sosial kepada masyarakat. Dengan begitu, organisasi maupun jajaran pengurus tidak boleh membawa nama Karang Taruna Tanah Toraja untuk berafiliasi dengan partai politik. Prosesi pelantikan pengurus Karang Taruna Tanah Toraja 2022-2027 dihadiri pengurus Karang Taruna Sulawesi Selatan, Forkompimda Tanah Toraja, para camat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Pengurus resmi dilantik oleh pejabat sekretaris daerah Sulaiman Malia, mewakili Bupati Tanah Toraja, Teofilus Aloreru. Pelantikan ditandai dengan penyerahan pataka atau panji dari pengurus Karang Taruna Sulawesi Selatan kepada pejabat sekda, yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Karang Taruna Tanah Toraja. Untuk selanjutnya dari pejabat sekretaris daerah Kabupaten Tanah Toraja akan menyerahkan dan menyerahkan kepada Ketua Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja yang telah dilantik. Hari ini, 9 Januari 2003, saya bersama penjabat sekretaris daerah Kabupaten Tanah Toraja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan ramah Tuhan yang maha puasa pada hari ini, di tanggal 9 Januari 2023, saya serahkan penjabat sekretaris daerah Kabupaten Tanah Toraja menunjukkan saudara-saudara menjadi pengurus Karang Taruna Kabupaten Tanah Toraja untuk masa bakti 2022-2027. Semoga saudara-saudara dapat merasakan amanah organisasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.